Terdapat di dalam Amsal 6 ayat 9 yang menyatakan Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Baiklah engkau akan bangun dari tidurmu Jadi, hilangkan rasa malas di dalam bekerja Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bekerjalah dengan giat Karena berkat Tuhan bisa disalurkan melalui pekerjaanmu Jadi, Tuhan bisa menyalurkan berkatnya melalui pekerjaanmu Jadi, hilangkan rasa malas di dalam pekerjaanmu Di dalam karirmu, siapa tahu Tuhan sedang berkarya di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu Lalu, di dalam 2 Thessalonica pasal 3 ayat ke-10 Yang bunyinya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepadamu Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan Ini tandanya Waktu Tuhan selalu disertakan bagi kita semua Maka, pergunakanlah waktu Tuhan sebaik-baiknya Dan, lihat di ayat ini Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan Jadi, kalau kalian tidak bekerja, jangan makan Kalau kalian tidak bekerja, maka kalian tidak akan mendapat rezeki Kalau orang Jawa, bilang Ora obah, ora mamah Ora obah, ora mamah Maksudnya apa? Tidak bergerak, tidak makan Jadi, kalau kamu mau makan, ya kamu harus bergerak Kamu harus kerja Karena kerja akan menjadi sumber makanan dan sumber minuman bagimu Karena dengan upah dari pekerjaanmu Maka, kau akan mendapatkan makanan dan minuman Dengan hasil keringatmu sendiri Lalu, uang Itu juga membuat manusia serakah Banyak sekali manusia yang dibuat serakah hanya oleh karena uang Mereka serakah mencari uang Bahkan berbagai cara dilakukannya Entah cara halel maupun cara haram Dan tidak sedikit orang menggunakan cara haram untuk mendapatkan uang Dan keserakan dalam ini Dicatat di dalam Amsal 15 ayat 27 Yang bunyinya Siapa loba akan keuntungan gelap Mengacaukan rumah tangganya Tetapi siapa membenci suap akan hidup Jadi, siapa loba keuntungan gelap Mengacaukan rumah tangganya Tetapi siapa membenci suap akan hidup Jadi, orang yang menggunakan cara kegelapan Mencari keuntungan Dia sebenarnya menghancurkan rumah tangganya Dan menghancurkan dirinya sendiri Tapi, orang yang jujur dan halal mencari rezeki Mencari uang Dia akan memperoleh hidup yang sebenarnya Dan yang lainnya itu adalah Uang menimbulkan utang Karena Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah Kita diberkati dengan banyaknya uang Maka kita bisa memberi utang-utang-utang ke pihak lain Sedangkan kita tidak pernah kekurangan uang Lalu, uang dan masalah Amsal 23 ayat keempat dan kelima Yang bunyinya Jangan bersusah payah menjadi kaya Tinggalkan niatmu ini Kalau engkau mengamat-amatinya Lenyaplah ia Karena tiba-tiba ia bersayap Lalu terbang ke angkasa Seperti Raja Wali Yang namanya harta kekayaan itu Itu menimbulkan masalah Dia bagaikan Raja Wali yang terbang Dan meninggalkan kamu senantiasa Kapan saja Contohnya Kamu berjalan membawa banyak uang Tiba-tiba dicopet Tiba-tiba dibegal Hartamun tiba-tiba seperti bersayap Kan bisa terbang kan Sebagikan Raja Wali yang meninggalkan kamu Jadi Uang adalah sumber dari sumbernya masalah Maka dari itu Bijaksanalah dalam mengelola uang Bijaksanalah dalam memegang uang Bijaksanalah dalam mengantisipasi uang Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis